Indonesia Halal Training and Education Center atau IHTech Marketing Research kembali menyelenggarakan penganunggerahan Top Halal Award 2024 dengan tema Building Halal Brand to Capture Global Market. Acara yang diselenggarakan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 16 Oktober ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang siap bersaing di pasar halal global. Hal ini untuk sekaligus membantu konsumen dalam memilih merek halal unggulan dan terpercaya yang mampu meningkatkan peluang penjualan. Direktur IHTech Marketing Research, Efrin Ludvika, mengatakan IHTech telah melaksanakan survei Top Halal Index 2024 pada Juni lalu. Kegiatan itu dengan melibatkan ribuan merek dan 120 kategori produk mulai dari makanan, minuman, kosmetik, restoran hingga wisata rama muslim. Hasilnya terdapat 300 merek yang berhasil meraih predikat Top Halal, kemudian terdapat 52 brand yang mendapatkan penghargaan. 1.700 responden di 6 kota besar dan wajaranya secara langsung. Tahun ini kami melibatkan lebih dari seribu merek. Jadi ada, karena ada 120 kategori, ya dari mulai makan dan minuman, kemudian juga ada toiletris, ada kosmetik, ada restoran, kemudian juga ada baru usaha terkerempuan muslim. Nah dari sekian kategori, 120 kategori, totalnya ada seribu merek yang terlibat gitu ya. Nah kemudian untuk penghargaan ini, ya diberikan kepada merek-merek yang memang mengambil lisensi. Karena nanti ada lisensinya. Jadi logo kami, logo Top Halal Index ini, ini kita sudah mendapatkan pattern. Jadi mereka bisa memenangkan logo ini di berbagai media promosi, gitu. Seperti kemasan, di event-event, di media sosial, di website, di e-commerce, dan lain-lain. Kalau targetnya sendiri, dengan digelarnya Acela Top Halal ini, dengan industri halal di Indonesia itu seperti apa? Ya, dia tujuannya itu adalah tadi, dan kami yang pertama adalah mengapresiasi ya. Mengapresiasi para merek-merek yang memang sukses, atau menjadi top of mind di kalangan lain yang lain di Indonesia. Kemudian juga yang kami kenal adalah bisa membantu untuk mengingatkan percayaan masyarakat konsumen, gitu ya. Jadi mereka bisa waktu ini memilih merek-merek halal yang terbaik, seperti ini. Terima kasih telah menonton!